Item yang lagi hot sekarang itu adalah Apa kabar guys? Jadi gini loh guys Beberapa dari kalian ada yang nanya nih Barang-barang apa aja sih yang laku di trading house? Semua barang yang ada di trading house itu bisa laku guys Asal ada yang beli Kalau kalian adalah free player Yang belum berminat untuk melakukan top up Kuncinya adalah sering bermain utopia Semakin sering kalian bermain utopia Misalnya dalam satu hari Kalian bermain utopia selama 8 jam Nah dari 8 jam itu Kalian fokuskan untuk mencari material apa nih Yang kalian mau jual Kuncinya hanya itu sebenarnya Gak ada yang lain Kalian harus sering bermain Bermain dan bermain Dan buat kalian yang melakukan top up Misalnya top up 100 dolar Total kredit yang didapat adalah 6.868 Kalian bisa lakukan convert Kredit yang kalian punya untuk menjadikan goal Like video ini Subscribe channel KG Torak Kazama Nyalakan loncengnya Agar kalian dapat notifikasi Setiap video terbaru yang gue upload Bagikan video ini ke 5 orang teman-teman kalian Tonton video dan iklannya Sampai habis ya Gue sangat mengapresiasi itu semua Sebagai bentuk dukungan kalian Ke gue Thank you guys Permintaan adalah Sejumlah barang yang akan dibeli Dan diminta pada tingkat harga tertentu Dan dalam waktu tertentu Apabila harga naik Maka jumlah barang yang akan diminta Akan mengalami penurunan Dan apabila harga turun Maka jumlah barang yang diminta Akan mengalami kenaikan Penawaran adalah Jumlah barang yang ditawarkan Pada tingkat harga tertentu Dan pada waktu tertentu Apabila harga tingkat Mengalami kenaikan Maka jumlah barang yang ditawarkan Akan naik Dan bila tingkat harga turun Maka jumlah barang yang ditawarkan Akan turun Mungkin kalian bisa pahami Dari hukum permintaan Dan penawaran tadi Ada satu hal Yang masih membuat gue Mengganjal di hati Pertama kali update Trading house Gold, silver, dan bronze Yang kita miliki Adalah 0 Termasuk gue sendiri Masih 0 Maka gue melakukan penjualan nih Agar mendapatkan silver, bronze, atau gold Menurut gue Otomatis Orang yang memiliki gold Pertama kali itu Adalah Orang yang melakukan top up Maka mulailah terjadi Perputaran uang Di trading house Jadi bisa disumpulkan Menurut gue Semua gold Yang beredar di trading house Adalah hasil comfort Dari player Yang melakukan top up Dan free player Mulai mengumpulkan gold Untuk ditukarkan Menjadi bond kupon Apakah jumlah gold Yang beredar di trading house Akan berkurang nih jumlahnya Karena Kita melakukan Convert Dari gold Menjadi bond kupon Secara tidak langsung Gold yang ada di game Kita kembalikan lagi nih Ke sistem Utopia Origin Apakah gold di Utopia Origin Hanya berasal Dari player Yang melakukan top up Jadi Misalnya Di server Phipi 102 Sudah tidak ada lagi nih Player yang melakukan top up Untuk convert jadi gold Sedangkan semua gold Dijadikan bond kupon Nah Apa yang akan terjadi nih Ayo kita menuju Ke trading house Nah Gue bakal Ngasih tau nih Barang-barang apa Yang biasanya Gue jual Tapi Gue ingetin sekali lagi Gue tidak menjamin Barang-barang ini Akan laku Jika kalian jual Tergantung dari Kondisi Server saat ini Apa sih Yang paling banyak Peminatnya Dan paling dibutuhkan Oleh player Di suatu server Misalnya Di server PVP102 Lagi butuh Buidak Sedangkan Di server PVP104 Belum tentu nih Butuh Buidak Pertama Kita mulai dulu Dari Flat material Nah Yang paling mudah itu Untuk dijual Adalah Wood Bisa Bisa kalian lihat Disini Ada dua Tipe penjual Penjual yang ingin Dakangan yang cepat laku Dia bakal Nurunin harga nih Dan dia menjual Satu kayunya itu Seharga Satu silver Dan ada Penjual Yang tetap menjual Kayu Dengan harga Yang cukup stabil Dia mempertahankan Harga jual Kayunya Di range 3 Sampai 4 silver Jadi Kalian bisa menentukan Sendiri nih Kalian Tipe penjual yang mana Apakah Tipe penjual yang Ingin dagangan Cepat laku Dan menjual Dengan harga Yang sangat murah Atau Sebaliknya Jangan kalian pikir Menjual Wood ini Tidak bisa mendapatkan Gold yang banyak Misalnya Kita anggap Kalian jual Di harga 3 silver Nah Kalau 500 Wood ini terjual Maka Kalian bisa mendapatkan 15 gold Misalnya Dalam 10 detik Kalian bisa mendapatkan 10 wood Maka Dalam waktu kurang dari 10 menit Kalian udah bisa nih Mengumpulkan 500 wood Dan kalian rajin nih Main sampai 1 jam Kalian Kalian bisa mengumpulkan Total wood Adalah 3000 Dan kalian Bermain Selama 8 jam Terus menerus Maka Total wood yang bisa Kalian kumpulkan Adalah 24 ribu Wah Kalian udah kaya banget nih Cuma dari Menghasilkan wood Kalian Jangan menjual Dengan harga Yang tidak masuk logika Nah Seperti orang ini Menjual wood Seharga 10 gold Dan 21 gold Nah Penjual yang kayak gini nih Pengen gold banyak Tapi Tapi Aduh Mungkin Otaknya lagi mati lampu Kapan lakunya Coba Jual 500 gold Kalian bisa combo nih Selain mencari wood Kalian bisa juga Sambil mendapatkan Resin Resin ini Sangat berguna nih Untuk menaikan Level tribe Karena Dibutuhkan Untuk membuat Wood plank Bayangkan Kalian punya 300 resin Dan kalian jual aja nih Seharga 30 silver Dan Terjual semuanya nih Kalian udah Mengantongi 90 gold Selain itu Kalian bisa juga Menjual rubber Rubber ini Salah satu Bahan yang Krusial juga Karena Dibutuhkan Untuk membuat Kendaraan Apalagi Membuat SS color Rubber ini Sama nih Seperti wood Mudah banget Didapatkan Kalau kalian berhasil Menjual 300 rubber Seharga 6 silver Maka kalian udah Dapat nih 18 gold Dan kalian Bisa juga Mendapatkan Silkworm Nah Silkworm ini Dibutuhkan Untuk membuat Pakaian Kalian bisa Menjual 200 silkworm Seharga 20 silver Dan Kalau terjual Semuanya Kalian bisa Mendapatkan 40 gold Dan dari Mendebang Pohon tadi Kalian juga Kemungkinan Bisa mendapatkan Lift Dan menjualnya Dengan seharga 5 silver Dan kalau terjual 200 lift Kalian bisa Mendapatkan 10 gold Ini Yang gue Maksud Kombo Tadi Nah Misalnya Kalian mendebang Rubber tree Otomatis Kalian akan Mendapatkan Wood Rubber Dan kemungkinan Kalian bisa Mendapatkan Zedworm Selain Zedworm Kalian Juga bisa Mendapatkan Resin Yang sangat Dibutuhkan Untuk Pembangunan Tribe Jadi Dalam Satu kali Mendebang Rubber tree Kalian bisa Mendapatkan Wood Rubber Resin Zedworm Dan bahkan Kalian bisa Mendapatkan Leaf Makanya Tadi Gue Bilang Kalian Jangan Meremehkan Dari Penjualan Sayu Kalau Kalian Suka Nambang Kalian bisa Jual Ada Macam Ada Sand Iron Or Kohl Atau Bahkan Steamstone Nah Steamstone Ini Banyak Yang Jual Tadi Yang Jual Ada 73 Dan Satu Buah Harganya Paling Murah Itu 96 Silver Seperti Yang Lihat Disini Ketak Sekali Persaingan Harga Steamstone Ada Yang Jual 67 Silver Terus Ada Yang Dikurang 1 Bronze Jadi 66 Silver 69 Bronze Ada Yang Jual 99 Silver Ada Yang Diturun 50 Bronze Hal Ini Terjadi Karena Banyak Tekali Orang Orang Yang Nyari Steamstone Untuk Dijual Seperti Bunyi Hukum Permintaan Tadi Jika Barang Di Pasar Itu Banyak Maka Harganya Itu Akan Semakin Turun Jadi Apa Kalian Masih Mau Menjual Steamstone Dengan Persaingan Harganya Sangat Ketan Ini Ya Itu Pilihan Pilihan Kalian Nah Yang Kayak Gini Yang Jual Harga 20 Gold 50 Gold 100 Gold Ha Otak Mereka Mungkin Lagi Masih Listrik Sepertinya Kalian Yang Senang Menyusuri Pantai Kalian Bisa Sambil Mengumpulkan Pasir Nah Harganya Satu Buah 8 Silver Bayangkan Kalau kalian Berhasil Menjual 500 Pasir Maka Kalian Sudah Mengantongi 40 Gold Dari Cuman Pungutin Pasir Di Tepi Tepi Pantai Di Bagian Beast Material Menurut Gue Item Yang Lagi Hot Sekarang Itu Adalah Shark Heart Karena Bahan Ini Dipakai Untuk Menjinakan Griffin Nah Seperti Yang Gue Bilang Tadi Coba Kalian Pikirkan Barang Apa Yang Paling Hot Yang Paling Banyak Dicari Orang Saat Ini Setelah Maintenance Dan Update Yang Dilekon Kemarin Kita Udah Bisa Mulai Menangkap Griffin Seperti Dulu Awal Baru Bisa Mencapai Level 50 Banyak Sekali Orang Yang Mau Menangkap Dark T-Rex Nah Di Saat Momen Itu Kalian Bisa Menjual Dark T-Rex Fit Kalian Juga Bisa Menjual Ancient Born Shard Satunya Itu 1 God 55 Silver Kalian Bisa Combo Menjual Ancient Born Shard Plus Menjual Ob Caranya Gimana Kombonya Kalian Bisa Mendapatkan Kedua Item Ini Kalau Kalian Mengikuti Ancient Battlefield Raid Kalau Kalian Tidak Tau Apa Itu Raid Ancient Battlefield Kalian Bisa Lihat Di Video Gua Yang Ini Atau Kalian Lebih Suka Yang Craft Material Kalian Bisa Menjual Steel Refine Coal Atau Bahkan Refine Rubber Kalian Juga Bisa Dengan Cara Membeli Plant Yang Ada Di Exchange Lalu Kalian Buat Menjadi Senjata Atau Armor Jadi Nah Lalu Kalian Jual Kembali Dengan Harga 2x Lipat Atau Lebih Mahal Dari Harga Plant Yang Kalian Beli Misalnya Kalian Mau Gacha Plant Ancient Sword Nah Kalian Beli Plant Ancient Sword Mungkin Sebanyak 5 Atau 10 Buah Nah Kemungkinan Kalian Bisa Mendapatkan Ancient Legendary Sword Yang Harganya Mencapai 5000 Gold Sama Halnya Dengan Kayu Kalian Juga Bisa Mendapatkan Gold Banyak Dari Menjual Cacing Atau Kalian Lebih Senang Mancing Nah Kalian Bisa Jual Ikan Ikan Yang Kalian Tangkap Ikan Ikan Yang Harga Mahal Salah Satunya Adalah Elvis Nah Kalian Bisa Jual Dengan Harga 8 Gold Kalian Juga Bisa Menjual Ikan Gold Arowana Nah Hartunya Itu Harganya 60 Gold Atau Kalian Tidak Mau Dengan Semua Cara Yang Gua Bilang Tadi Kalian Bisa Coba Mencari Penjual Gold Yang Ada Di Grup Grup Utopia Itulah Item Item Yang Menurut Gua Kalian Bisa Jual Nih Di Utopia Origin Tidak Menutup Kemungkinan Barang Barang Selain Itu Kalian Bisa Jual Juga Dan Yang Terpenting Itu Sebenarnya Seperti Yang Gua Bilang Tadi Adalah Jam Main Kalian Semakin Sering Semakin Lama Kalian Main Utopia Origin Maka Semakin Banyak Item Item Yang Bisa Kalian Kumpulkan Untuk Dijual Terima Kasih Yang Udah Meluangkan Waktunya Menonton Video Ini Sampai Akhir Ingat Ya Guys Like Video Ini Subscribe Channel Kagetora Kazama Share Atau Repost Video Ini Di Social Media Kalian Thank you And Bye Bye Bye